oke bismillahirrahmanirrahim balik lagi bersama saya Nino Sutrisno dari jiragansio.com jiragansio.com adalah satu platform tempat PKL untuk anak SMK khususnya untuk multimedia jurusan multimedia, RPL, dan TKJ juga bisnis dari BDP ya kami bergerak sejak 2019 hingga kini sudah sekitar 20an SMK dan universitas pernah PKL di tempat kami ya bagi teman-teman adik-adik SMK silahkan bisa hubungi di nomor yang ada di website ini nanti ya ya disini nanti atau langsung ke jiragansio.com oke teman-teman ini alhamdulillah kemarin kita closing satu unit kapasitas 2000 liter ya untuk pengiriman ke Purwakarta produknya apa? produknya adalah biospiteng ya produknya adalah biospiteng nah ini website kita ini sangat sederhana ya teman-teman sangat-sangat sederhana tapi sangat powerful untuk menghasilkan penjualan bahkan bisa kirim-kirim terjauh itu di Bali dan Singkawang ya Singkawang itu kalau gak salah Kalimantan Timur atau gimana gitu ya saya gak lupa pernah juga kirim ke Makassar itu ya pernah juga kirim ke Makassar nah semua ini adalah hasilnya ya dan akhirnya muncullah Googlepedia ya jika teman-teman lihat cek cek lagi ke sini nah ini 100% memuanya gambarnya real di lapangan ya real sesuai kenyataan ya ini hasil dari full online semuanya tanpa tetap muka tanpa produk ya produknya kita juga hanya reseller ya bentuknya reseller tapi produknya agak mahal nah untuk pengiriman memang kita percayakan ke bagian pengirimannya ya ekspedisi internal pabrik gitu ya kita sudah kerjasama juga gitu ya nah ini banyak banget ya bukti-bukti transfernya bukti-bukti komisinya semuanya real untuk dapatkan Googlepedia itu ada bukunya ya kita sekarang sudah ada bukunya silahkan teman-teman bisa ambil bukunya di bagian A ini bukunya sekitar 200-an halaman nah ini ini apa saja yang telah kami lakukan hingga bisa menjual speed yang secara online full online gitu tanpa tetap muka tanpa modal gitu ya modal sih modal ya modal hanya modal tenaga saja gitu ya untuk promosi nah website ini juga baru ya baru sekitar tahun 2019-an pertengahan itu ketika sudah stabil penjualannya cukup banyak jadi saya reinvestasikan untuk sewa hosting dan domain saat itu masih murah ya ambil domain dan hostingnya saya pikir untuk jangka panjang juga ya karena ini cukup bagus dan powerful untuk mendukung apa yang dikerjakan anak PKL gitu ya nah ini bukti transfernya sekitar tanggal 25 ya kemarin beberapa hari yang lalu sekitar 2 hari yang lalu alhamdulillah kita closing nah bagaimana caranya rahasianya apa sih sebenarnya rahasianya ada di googlepedia yang paling mudah itu ada di sini ya ya ut dtl nah rahasianya ada di sini kita quote di sini ya ya u nya itu adalah username 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 ya ini title lalu ini description 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 ini tags atau tags ini location ya nah kita quote di sini ya secara ininya ini ini kaidah mesinnya ya kaidah mesin kaidah mesin nah untuk produknya 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 unik ya harus unik kom petitor sedikit cukup ada pasar ketemu pabriknya oke nah ini dari sisi produk ya kalau dari sisi produk produknya harus unik kompetitor sedikit cukup ada pasar ketemu pabriknya langsung ya unik dalam arti produknya memang cukup cirinya itu tidak ada di mall ya tidak ada di mall artinya memang hanya ada di pasar gitu ya di pasar gitu ya pasar tradisional atau pasar becek ya sebutannya pasar becek kalau pasar kering kan biasanya di mall selama di mall tidak ada artinya produknya unik selama produknya tidak ada di marketplace seperti tokopedia sopi lazada dan sebagainya artinya produknya unik lalu kompetitornya sedikit nah kompetitornya sedikit artinya jarang sekali ada yang main gitu ya kompetitornya sedikit di ranah online gitu ya saya rasa kompetitornya untuk speed yang itu masih sangat sedikit apalagi yang promosinya gila-gilaan pakai anak PKL gitu ya lalu cukup pada pasar permintaannya cukup asalkan cukup permintaannya cukup artinya memang sudah ada marketnya gitu ya jadi kita bukan menciptakan pasar tapi apa ya mencari pasar yang sudah ada gitu ya menyediakan produk untuk pasar yang sudah ada gitu ya teman-teman lalu ketemu pabriknya nah ini teman-teman harus cari pabriknya memang dari satu pabrik ke pabrik lain gitu ya biasanya kalau teman-teman cari di online itu kadang-kadang ada agen ada distributor gitu ya nah belum ketemu pabriknya untuk cara carinya konsepnya adalah bisa ketikan di google nanti di google map google maps ya masuk ke google map lalu ketikan kata kunci pabrik gitu ya pabrik pabrik spiting gitu misalkan ya oke nah kita cari pabrik spiting tapi yang bukan di depan biasanya konsepnya seperti ini ketika kita pergi belanja ke tanah abang yang pedagang itu biasanya memenuhi jalan-jalan trotoar mendekati pasar gitu ya mendekati customer gitu ya untuk distributornya agen utamanya atau pabriknya agen tunggalnya gitu biasanya lebih mojok maka dari itu kita cari yang lebih pojok ke bawah itu ya bahkan yang ada ratingnya sama sekali nah seperti ini PT Surya utama fibertech ini bisa diajak kerjasama ya teman-teman bawa lagi bawa lagi bawa lagi bawa lagi nah biasanya seperti itu dan cirinya itu bukan pakai nomor telepon biasanya pakai nomor kantor malah ya saking ini ya saking sulitnya makin sulit diketemui nah itu makin sulit diketemu nomor telepon pribadinya itu biasanya pakai nomor telepon kantor ya itu cirinya biasanya ciri-ciri pabrik scroll-scroll sampai ke bawah gitu ya teman-teman untuk menemukan pabriknya jadi teman-teman harus kuasa yang produknya dulu ini dari sisi produk lalu dari sisi kaedah mesinnya harus teman-teman kuasa juga kaedah mesinnya ada username username itu tau ya nanti username itu ada nama pengguna title itu judul lalu deskripsi tag itu tanda dan location itu lokasi ya misalkan kita ketikan di pencarian google ini pakai incognito ya ketik jual bio septic tank di bogor nah ini kita cari ini biasanya yang di atas ini iklan 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 itu pasti nomor 1 iklan itu pasti nomor 1 nah untuk website website yang tadi kita ini ya kaedah mesinnya adalah username title deskripsi yang muncul di google itu ada sekitar ini nah title dan deskripsi nah di atasnya adalah url ya yang hitam ini yang persis di atasnya ini yang kecil ini https ya dia harus mengandung kata kunci title ini judul ya judul juga harus mengandung kata kunci lalu di bagian sini nah paragraf pertama di artikel itu harus mengandung kata kunci sekitar 200an karakter ya nah ini urlnya ya ini yang terindeks di google ini yang terindeks di google lalu terindeks lagi adalah di bagian judulnya lalu kedua adalah di bagian biasanya ya di bagian paragraf pertama 200 karakter paragraf pertama atau 200 karakter paragraf terakhir maka dari itu atas bawahnya itu harus mengandung kata kunci kata kuncinya seperti apa bagaimana carinya nanti lengkapnya ada di google pedia ya silahkan dipelajari atau konsep sederhananya seperti ini ketika kita ketikan kata kunci seperti ini artinya ini ada marketnya ini ada pasarnya nah ini tinggal target target kota semarang jogja surabaya gitu ya banyak-banyakin target yang apa kata kunci yang muncul ini query-query yang muncul seperti ini gitu ya ini misalkan jual bioseptic tank bandung oke kita scroll ke bawah adakah nomor kita nah ini ada nah seperti ini ya teman-teman konsep dasarnya nah untuk mencapai omset di atas 7 juta itu sangat-sangat mudah ya teman-teman bahkan teman-teman bisa profit di angka 20-30 juta per bulan asal produknya adalah teman kuasai dan temukan pola produknya seperti ini produknya unik kompetitor sedikit cukup ada pasar ketemu pabriknya gitu ya teman-teman lalu langkah kedua adalah masuk ke username title description tag dan lokasi nah untuk lokasi seperti tadi ya lokasi ini kan berdasarkan lokasi tadi ya nah ini bandung nah ini lokasinya lokasi itu nah kalau teman-teman yang buka di google itu biasanya ada di google map nah itu teman-teman bisa pakai google map atau google my business atau sebutannya sekarang google profile ya ya teman-teman bisa optimasi langsung nah ini cukup powerful saya pernah coba juga untuk jasa sedatwc depok ya nah itu sangat-sangat bagus ya ternyata teleponnya itu kencang sekali sekitar seminggu itu bisa profit yang ke 400 sampai 500 ya itu profitnya omsetnya sekitar 1,7 atau berapa ya masih di bawah 2 jutaan sih saat itu ya cuma masalahnya google my businessnya kena band ya jadinya teman-teman bisa explore sendiri oke gitu aja ya teman-teman terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Terima kasih.